langsung aja kita wadahkan ikannya ini ikannya ternyata jumbo ikan dewa alias ikan masir yang kita cari-cari ini kita dapat lagi jumbo super besar wadah ini sampai berdegasan seperti ini wadah, sampai plastiknya pun tidak muat alias harus tekuk-tekuk ayo angkat yuk, bawa pulang jumpa lagi pelan dengan di Pawiro alias Pawiro Doro masih seputar jajah desa milangkori dolan-dolan cari tak jalan ini ini karena hari-hari puasa, Ramadanan ya kita jalan-jalan kalau boleh tak jalan ceritanya pelan hari ini kita mau hunting ikan masir pemahser tombroides, ikan yang ada di perairan deras kebetulan kita lagi ada di perbatasan kecamatan tempel dan kecamatan minggir nah disini, di disini ada apa ini, cagar budaya buk renteng buk renteng ini was mepet buang ngetik dengan Kali Progo alias Mepet Progo ini kalau kesana buk renteng selokan Mataram eh selokan Pandirik maaf, kita jangan kebawah sini ini kita mau menuju dusun pelataran wilayahnya desa Njambia temen yang hunting ikan di sungai Progo juga suka njolo, suka njaring dan ngabarin ada ikan yang saya cari untuk ngenepin ikan yang ada di rumah nah ini, dusunnya pelataran RW6 atau RT6 gitu waktu jagalnya, ada waktu jagalnya peninggalan tempel dulu terus itu ada bentungan-bentungan disini ini kali petel apal wong aku, wong gini ombian, nah itu ada bentungan kali petel ini disini si asri sekali banyak orang angon ini ini rumahnya memang mepet Progo jadi eh tiap harinya ya boleh iwak berburu iwak terus yang sana waktu jagal oh sini waktu jagal juga nih lewat sini ternyata sekarang oke 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 hai 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 oh my my pojo angeni ceritanya ini pemburu nengenai karena kita ngumpulin dari temen-temen pemburu ikan Oh penolat setrom ini jengane buk renteng ini masuk bangunan cagar budaya ternyata ikannya itu enggak di pelataran tapi di mana tangisan ya kita lagi bersama Mas Anto ini semua hahaha pengasapu rentengnya ya konjokku biang ngarit ini lagi ngetegi pada pokoknya pelatarannya ini harus boleh iwak hahaha kayak apa iwak mau nanti kita lihat-lihat disana nah ini sempatnya poskiri sini ya oke selalu resi nih kelakuan kumpian yang ada jalan kali ada hahaha ya aku ketmah esok mau dan raliran mau nunggu nah jalan kali apa ini kanan ini oke apa yang ini? 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 oh iya nah ini nah ini kita sudah sampai ternyata ikannya sudah ditampung disini sudah beberapa minggu ini coba kita ubek aja dulu biar kecekel sampai atasnya ditutup-tutup biar tidak menculat oke langsung aja bungkus ini sudah ketangkep wah lumayan besar juga ini ikannya kayaknya saingan ini sama yang di rumah coba nanti kayak apa ini wah langsung ambil bungkus aja langsung kita siapkan plastiknya atau wadahnya untuk membawa ke Pak Depokan Bantul PBFC Pak Wirobot Yogyakarta wah ini ini saingan ini sama yang di rumah ini besarnya lumayan besar ini ternyata ikan maser atau ikan dewa yang dulu pernah ikan ini dikeramatkan karena saking enaknya saking lezatnya hanya hidup di perairan yang berarus deras dan rata-rata di pegunungan jadi kalau dulu kalau tidak raja ini tidak boleh makan ikan maser atau ikan dewa ini dan konon ikan dewa ini merupakan ikan hoki atau pembawa keberuntungan nah ini kita kemarin udah punya satu ekor terus kita cari kancahnya alias temennya biar gak kesepian di kolam wah ternyata plastiknya kurang gede sesak nih sumpah kayak wah langsung kita isi oksigen pakai plastik juga isinya harus pelan-pelan wah ternyata plastiknya bener-bener sesak nih di perjalanan bisa ketekuk-tekuk ini ikannya bisa gak nyaman ini harus digeriak pulang ini nanti kalau udah terwadahi di sini kalau kita isi oksigen biar ikannya gak kelenger masukin semuanya ini terus yang plastik kedua kita cadangan oksigen juga bawa buat bawa dari rumah untuk persiapan bawa ikan dewa wah mantep tenang ini yakin plan gede lebih nih kalau cuma 30 cm 20 cm prediksi saya udah sampai ke 45 cm ini coba nanti kita bandingkan sama yang di rumah karena di rumah itu udah hampir 80 cm mungkin bisa malah udah 85 cm ini kayaknya udah undi tapi kalau 50 cm belum nih tapi kalau udah 45 cm ada nih coba nanti kita bandingkan sama yang di kolam rumah besok nanti ikat hendang pulang karena ikan ini termasuk ikan yang langka ikan yang limited edition alias ngerare item semoga nanti hidup sampai dibawa pulang bisa buat temen yang ada di rumah ya sini udah selesai dikaretin biar oksigennya nggak keluar harus rapet juga walaupun plastiknya yang kecilin ini kan jebit ini tuh waduh kurang panjang nih jadi plastiknya memang bener-bener kurang panjang nih ketekok-tekok tapi ya nggak apa-apa nih biar aman untung kita bawa telemek buat bawa ini kalau nggak bawa lemek lepat juga nih bisa gulang-gulung di belakang mobil ini terus langsung kita muat disini udah selamat lah sampai rumah nih ikannya sebesar nih wah itu tuh mogab-mogab nih ini nekok ini karena plastiknya kekecilin ya wes kita otw aja langsung ke rumah alias ke padekokan pawirobutpam Yogyakarta cus sampai rumah gelap ternyata wes wayahnya buko alhamdulillah ikannya aman alhamdulillah sehat ini alhamdulillah sehat untuk langsung cemplung aja rambu si gunnya masih tenang-tenang tenang-tenang angka airnya sayang kalau kita dapat air seger kamu pas mahrif disayup-ayup ternyata ukurannya sama yang dirumah itu hampir sehat hampir sehat lumayan besar juga ini ini yang baru ini yang lewat ini yang lawas lebih hitam lebih semok nah ini yang baru saya sudah mulai adaptasi di lingkungan ini di kolam yang kecil ini sudah terdapat dua ikan bewa alias ikan maser ternyata di sana juga sudah rekondisi lumayan lama jadinya ketika kita pindah di kolam sini ini tidak terlalu gendilan atau tidak terlalu liar jadi sudah lumayan akrab dengan ikan-ikan yang ada di sini ini cuma jaraknya semalam sama yang kemarin langsung ikan masernya yang baru sudah mau keluar tidak sembunyi dia dia sudah mulai ikutan cari makan mungkin sedikit lebih jinak karena sudah ada yang lawas jadi sudah ada yang lawas lebih gampang adaptasi mungkin ya di bawah air tapi tempat lewat kita coba kasih pakan wah mau mulai keluar belum nah ini hitam-hitam tadi yang buah tadi nah ini kalau yang dari dari serayu sudah biasa langsung ikut makan tapi kalau yang dari sungai progok masih malu-malu nah ini sudah mulai keluar juga sudah muncul dua bareng-bareng ini jadi ikan maser ini dulunya sempat menjadi larangan jaman dulu jaman kerajaan-kerajaan nusantara itu karena dulu kalau tidak raja tonon tidak boleh menangkap tidak boleh memakannya jadi rakyat atau warga itu hanya boleh menangkapkan tapi untuk dimakan raja ternyata karena daging ikan maser ini sungguh lezat banget tapi apalagi yang ada di perairan dukas yang enaknya kurisnya itu super duper makanya menjadi ikan larangan tidak boleh dimakan oleh sembarang orang tapi kalau sekarang kayak lebih bebas ini juga bukan ikan yang dilindungi jadi masih bebas ditangkap dipelihara oleh masyarakat oke apa yang ini ya pelan kita sudah dapat maser dari perburuan kemarin dapat dari orang penjaring ikan di sungai Progo kebetulan yang penjaring teman sendiri dapat jumbo dapat buah buah ini cocok buat penambah si kolam di kandang eh kok di kandang si kolam di pawi maksudnya aku yang eh totok semangat dan salam wakuku Baah! selamat menikmati